Kita akan kembali berbincang dengan Jamin Ginting, Pakar Hukum Pidana. Bang Jamin, kalau bicara soal di mana nantinya Richard Eliezer ini akan ditempatkan di LAPAS setelah putusan INKRA, ini tentu yang penting adalah soal keamanannya. Karena dia juga salah satu jasih sekolah laborator yang ada di bawah LPSK, meskipun nanti sudah lepas dari LPSK, kira-kira apa yang harus dipersiapkan atau nanti bagaimana keputusan untuk penempatan Richard Eliezer ini akan dilakukan? Pertimbangannya apa saja Bang Jamin? Ya tentu kalau kita lihat, kalaupun seandainya diterima kembali sebagai bagian keluarga besar Polri, tentu harus ada penjagaan yang cukup ketat ya terkait dengan keberadaan daripada Richard Eliezer di dalam kesatuan. Kemarin anggota LPSK menawarkan untuk Kapolri supaya bisa ditempatkan di LPSK sendiri. Karena di LPSK sendiri Richard Eliezer sudah banyak kenal ya dengan teman-temannya di sana dan lebih safe karena walaupun tidak ada dalam perlindungan LPSK, paling tidak LPSK sudah beberapa kali melakukan proteksi ya terhadap Richard Eliezer. Atau juga saya kira Richard Eliezer juga bisa dalam konteks ini mendapatkan tempat ya yang lebih aman lagi dalam konteks ini adalah dalam perlindungan atasan yang memang tidak ada dalam kesatuan yang ringkup Redisambo gitu ya dalam propam gitu ya. Nah ini yang menjadi permasalahan memang kalau saya jujur juga mengatakan dimana aja bisa terjadi ya terhadap kalau memang diinginkan untuk melakukan suatu perbuatan jahat ya. Tapi paling tidak kan kita meminimumkan begitu kan. Nah kalau saya sarankan penugasannya di daerah asalnya saja, gak usah di Jakarta begitu. Jadi dia lebih secure, lebih aman. Contohnya dia pedugasannya disampaikan di Menado gitu karena dia berasal dari Menado. Mungkin di sana lebih merasa lebih iman, diteram dan dia banyak yang melindungi saudara-saudara ataupun rekan-rekannya begitu. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Bisa ke LPSK atau ditempatkan di daerah asalnya. Begitu Mbak. Ini sebenarnya kalau LPSK itu memang kalau putusan fornisnya sudah inkram mereka akan lepas ya Bang ya berarti? Memang di Indonesia itu dalam lengkap perlindungan itu kan hanya perlindungan dia sebagai saksi dan korban. Tapi kalau sudah gak menjadi saksi lagi kan gak ada lagi. Status saksi berarti otomatis penugasan perlindungannya tidak dilakukan karena kedudukannya bukan saksi. Kecuali kalau masih berjalan dia menjadi saksi bagi suatu perbuatan pidana yang sama ya. Contohnya, nah pertanyaannya ini apakah dia bisa menjadi statusnya masih saksi lagi gak? Dengan kasus Ferry Sambo yang melakukan banding ini ya. Nah itu kan apakah keterangannya masih sebagai saksi, masih bisa dijatakan sebagai saksi atau bukan? Nah seharusnya kalau nanti dalam konteks judik fekti ya. Dalam konteks ini kan judik fekti kalau banding bukan judik juris. Jadi masih ada kemungkinan juga diminta keterangan. Jadi kalau menurut saya, ini pendapat pribadi saya, harusnya kedudukan status saksinya masih melekat. Karena kemungkinan bisa saja suatu ketika dalam hakim di peradilan tinggi masih bisa meminta dia untuk menjadi keterangan. Sebagai saksi kalau ada kurang, ada diperlukan begitu, dimungkinkan begitu. Karena dia masih judik fekti, masih bisa memeriksa fakta-fakta hukum ulang begitu ya. Bukan judik juris, kecuali kalau kasasi, dia nggak boleh lagi memeriksa saksi, hanya penerapan hukum. Jadi menurut analisi saya, harusnya ya dalam konteks kedudukannya sebagai saksi dalam perlindungan LPSK, harusnya masih berjalan ya sampai pada putusan pengadilan tinggi begitu. Oke, ini jadi tentu kita nantikan bersama hasil dari sidang etik hari ini. Ada beberapa potensi tadi Bang Jamin juga sudah sampaikan yang akan dibacakan nanti di sore hari ini. Bang Jamin terima kasih banyak sudah berbincang sepanjang Breaking News Kompas TV di siang hari ini. Sehat selalu Bang Jamin.